Warga Israel mulai borong persediaan makanan dan air di negaranya imbas hantaman rudal Iran. Selain itu mereka yang tinggal di Yerusalem juga mulai berlindung ke bunker demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Dikutip Nara Tribun News pada 14 April, kabar itu mengutip pernyataan Eliyahu Barakat melansir Times of Israel. Disebutnya bahwa akibat serangan ratusan drone dan rudal dari Iran, orang-orang yang bertempat tinggal di Yerusalem memborong persediaan air dan makanan serta berlindung ke bunker. Di sisi lain jurubicara IDF, laksamana muda Daniel Hagari memperingatkan orang-orang agar bersiap mencari perlindungan ketika alarm dipunyikan. Namun, komando front dalam negeri IDF kemudian mengumumkan bahwa orang-orang tidak perlu lagi tinggal di area bunker lantaran menyebut serangan telah berakhir. Tapi, pembatasan pertemuan dan pembatalan semua kegiatan pendidikan atau sekolah tetap berlaku seperti yang diumumkan pada Sabtu 13 April 2024. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!